Intro Halo pemirsa Berikut ini kita akan menunjukkan pada kalian 3 ogogoh terbaik yang dihancurkan karena pandemi termasuk ogogoh dari Banyar Tensiat Nah bagaimana kondisinya? Mari kita akan tunjukkan pada kalian Namun sebelum kita mulai Ingat untuk subscribe untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan di video kita selanjutnya So, let's go! Pertama, Ogogoh Babakan Canggu Ogogoh tercanggih ini merupakan ogogoh yang bertema color Dimana ogogoh ini menggunakan banyak teknologi seperti teknologi jam yang berputar di belakang ogogoh Selain itu, ogogoh ini juga memiliki banyak kaca dan juga menggunakan layar LCD yang menyala seperti tipi di ujung atasnya Ya, jika kita melihat sekilas ogogoh ini Ogogoh ini merupakan ogogoh pengendali waktu dan juga pengendali isi dunia Ogogoh ini mimin beri nilai tertinggi untuk ogogoh tercanggih di tahun 2020 Namun sayangnya ogogoh ini belum sempat diarak karena pandemi Nah, mari kita lanjut ke berikutnya Kedua, Ogogoh Gamang Hanemaya Ya, jika ogogoh ini tentu kalian pasti sudah tahu Kedetailan dari ogogoh gamang ini memang membuat banyak orang terkagum dan juga terpukau Tidak hanya itu, kesan seram dan kesan hidupnya sangat menjiwai Ogogoh Gamang Hanemaya ini dibuat oleh Seketruno Yoche yang kemudian di tahun 2020 lalu tidak bisa diarak karena terkena pandemi juga Akhirnya di tahun 2021, ogogoh gamang Hanemaya ini dibongkar Kemudian ogogohnya pun dibakar Tapi sayangnya setelah ogogoh ini dibakar Peraturan baru memperbolehkan pengaraan ogogoh Double kill dong Pertama tidak bisa diarak, kedua sudah dibakar, kemudian ogogoh diperbolehkan Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap saling menyupport Semoga karyanya semakin tambah keren dan juga menakjubkan untuk karya selanjutnya Oke, mari kita lanjut ke berikutnya Ketiga, tentunya ada Tedung Agung karya dari maestro kita Yaitu Keduk Geritz Nah, Tedung Agung ini di tahun 2020 lalu sudah selesai Dan sudah siap untuk diarak Bahkan ogogohnya juga dapat bergerak Tapi sayangnya ogogoh tidak bisa diarak karena pandemi Akhirnya, ogogoh Tedung Agung pun dibongkar Padahal waktu itu, dana pembuatannya tidak main-main Sampai membajetkan sekitar 100 juta hanya untuk membuat ogogoh Akhirnya, kondisi Tedung Agung saat itu hanya dipajang saja di depan banjar Kemudian beberapa hari kemudian, ogogoh Tedung Agung ini pun dibongkar Terlihat, rangka dari ogogoh Tedung Agung ini ditata di banjar dan siat Namun, untuk saat ini Keduk belum patah semangat Dia membuat ogogoh lagi dengan judul Kepet Agung Yang dimana rangkanya diambil dari ogogoh Tedung Agung Kemudian dimodip kembali Nah, itulah 3 ogogoh tercanggih yang kondisinya tidak bisa diarak karena pandemi Menurut kalian, ogogoh nomor berapa yang paling mengesankan? Silahkan tulis di bawah kolom komentar ya Dan sekian untuk video kali ini Ingat untuk subscribe untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan lainnya lagi di video kita selanjutnya So, see you